Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada materi video bab 1 yaitu panduan keselamatan Pada materi ini kita akan membahas bagaimana kita menciptakan lukuan kerja yang benar-benar aman Namun kita harus mengetahui juga resiko terjadi kecelakaan dalam bekerja Maka dari itu diperlukanlah panduan keselamatan Penerapan panduan keselamatan kerja di suatu lingkungan pekerjaan Merupakan cara yang paling baik untuk menciptakan lukuan kerja yang lebih aman dan kondusif Ada pun manfaat keselamatan kerja Dimana dapat menindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja Lalu menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien Lalu yang ketiga menjamin proses produksi berjalan lancar Ada pun isi panduan keselamatan kerja Terdiri dari pencegahan terjadinya kecelakaan kerja Panduan saat terjadi kebakaran Pengamanan bagi pekerja Hingga pencegahan penyakit akibat kerja Terdapat dasar hukum penerapan keselamatan di tempat kerja Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Selamatan Kerja Yang kedua, Permenaker No. 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan yang terakhir, Permenaker No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 Jadi ketiga dasar hukum penerapan ini Intinya dimana mereka melakukan usaha dalam keselamatan di tempat kerja Hingga nantinya para pekerja dan produktivitas para pekerja pun terjaga Di dalam dunia industri, khususnya di tempat kerja Akan terdapat penyebab kecelakaan kerja Yang akan dijelaskan dari teori efek domino oleh H.W. Hembridge Dimana level dasar yaitu terdapat penyebab dasar Lalu penyebab tidak langsung Penyebab langsung Kecelakaan kerja Hingga kerugian Penyebab dasar Didasari oleh kurangnya prosedur atau aturan Lalu penyebab tidak langsung Seperti faktor pekerjaan Untuk penyebab langsung Seperti tindakan tidak aman Untuk ucakan kerja Seperti kontak dengan bahaya Hingga mencapai kerugian Dimana kerugian berdampak pada Manusia, mesin, material, hingga lingkungan Ada pun langkah dalam Pengupayaan pencegahan Kecelakaan kerja Seperti Mengidentifikasi dan Pengendalian bahaya di tempat kerja Lalu pembinaan dan pengawasan Hingga sistem manajemen Terdapat rambu-rambu Yang sering kita lihat di tempat kerja Seperti Gambar di bawah ini Dimana ada tanda larangan Yaitu jangan dioperasikan Lalu terdapat tanda bahaya Tanda kewajiban Tanda sarana darurat kebakaran Tanda sarana atau fasilitas umum Hingga Tanda sarana keselamatan P3K Dan evakuasi darurat Ada pun potensi kerugian Jika kita tidak mengatui keselamatan kerja Maksudnya apa? Yaitu kerugian yang bisa diakibatkan Apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya Contoh luka bakar Pata tulang dan lain-lainnya Maka dari itu kita dapat memberikan penilaian Dan kategori Yaitu perkalian antara nilai frekuensi Dengan nilai keparahan suatu resiko Yang diindikatori dengan Rendah Sedang Tinggi Maupun ekstrim Sebagai contoh Saya akan mengambil Frekuensi sedang Dengan Keparahan yang berat Dimana terjadi Penilaian dari kategori tinggi Maksudnya apa? Berarti Perlu perencanaan dan pengendalian Selanjutnya Kita akan membahas tentang Hierarki pengendalian risiko Atau bahaya Dimana terdapat Faktor eksternal Yaitu kehandalan dan perlindungan Seperti alat perlindung diri Menyediakan APD kebatasan kerja Hingga eliminasi bahaya Di dalam dunia kesempatan kerja Kita dapat menggunakan Salah satu budaya 5R Yaitu Pencegahan atas keselakan kerja Atau di Jepang dikenal dengan 5S Pengertian 5R adalah Metode untuk mengatur Mengelola atau mengorganisir tempat kerja Sehingga menjadi lebih baik Secara berkelanjutan Atau continuous improvement Tujuannya untuk meningkatkan Efisiensi dan kualitas tempat kerja Dan manfaatnya sangat banyak Bagi pekerja Baik itu mesin Dan juga menambah produktivitas Dari resource industry Penerapan budaya 5R di tempat kerja Yaitu ringkas Atau dikenal dengan seri Yaitu kita memilah barang Yang diperlukan atau tidak Yang kedua ada rapi Atau seiton Yaitu menata atau mengulutkan Peralatan barang Berdasarkan lalu proses kerja Yang ketiga Resik Atau seiso Dimana kita membersihkan tempat Kerja dari semua kotoran Dan lain-lain Yang keempat Rawan atau seiketsu Mempertahankan 3 kondisi Di atas dari waktu-waktu Dan terakhir adalah Rajin atau shitsuke Dimana mendisipikan diri Untuk melakukan 4 hal di atas Izin pekerjaan bahaya Atau resiko tinggi Ini diperlukan Untuk pekerjaan dan nultit Yang mengandung bahaya Atau resiko tinggi Tempat kerja Bertujuan untuk memastikan Bahwa semua kegiatan Akan berjalan lancar Tanpa resiko Terdapat faktor-faktor pekerjaan Yang dinilai Beresiko tinggi Seperti Panas Ketinggian Listrik Galian Penggunaan ala perat Dan lain-lain Salah satunya Kita akan membahas Tentang segitiga api Segitiga api Yaitu Faktor-faktor Yang memunculkan Adanya Percikan api Atau kebakaran Terdapat Panas Oksigen Dan bahar Bidah terbakar Maka dari itu Kita harus menghindari Salah satu segitiga api Dengan meminimasi Atau memiliki Padur keselamatan kerja Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Pasal 12 dan 14 Terdapat dua kewajiban Yaitu Kewajiban pengusaha Dan kewajiban Dengan kerja Kedua ini Diusulkan untuk Melakukan Pandu warga Keselamatan kerja Dan mengerjakan Pekerjaan dengan aman Untuk kewajiban pengusaha Atau pengurus Mereka harus menyediakan Alat penduduk diri Kepada para pekerja Sehingga para pekerja mereka Melakukan pekerjaan yang aman Dan kewajiban Dengan kerja yaitu Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh pengusaha Atau pengurus Lalu apa yang dimaksud dengan Alat penduduk diri Yaitu perlengkapan kerja Yang saat digunakan oleh pekerja Untuk Menghindari resiko kerja Dan menjaga keselamatan Seperti Berlindung kepala Berlindung mata dan muka Berlindung tangan Atau sarung tangan Rompi nyala Lindung tubuh Dan lain-lain Dampak yang terjadi Akibat keselamatan kerja Bisa berupa penyakit akibat kerja Maksudnya apa Dan tidak diduga Memperlukan penanggulangan Secara cepat Sehingga tidak terjadi Kesilakaan Terima kasih telah menonton